Haleluya Malam ini kami ada di Betuna Kami menghadiri Ibadah Pulang tahun pernikahan emas Dari Bapak Nikanor dan Igu Elena Saya bersama dengan Pendeta Petrus Taneo Beliau salah satu Wakil Ketua Badan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur Gereja Petulnesia Saya mau bertanya kepada beliau Apa Kira-kira yang Bapak mau sampaikan Terkait dengan Ulang tahun emas Dari Pak Nikanor dan Ibu Elena ini Silahkan bisa sampaikan supaya Para pemirsa bisa juga Ikut mendengar Puji Tuhan Saya kutip satu ayat Di dalam Amsal Soleyman Pasal yang ke 23 ayat 18 Yang berkata Sesungguhnya Masa depan kita itu ada Dan harapan itu tidak hilang Jadi Sepanjang kehidupan kita di bumi ini Kalau kita Mengandalkan Tuhan dan Dekat dengan Tuhan Dan selalu ada dalam satu Persekutuan intim dengan Tuhan Maka masa depan kita itu selalu ada Maka masa depan kita itu selalu ada Kita saksikan dua orang tua yang Mereka sudah umur senja Laki-laki Umur sekitar 80an Dan dari perempuan sekitar 70an Ini adalah sesuatu yang Mereka Suami istri Bisa dapatkan masa depan mereka itu Dan harapan mereka untuk Tetap kuat Menikmati Anak dan cucu mereka itu Akhirnya Terbukti juga Mereka bisa saksikannya Sebagaimana firman Tuhan berkata Demikianlah laki-laki yang takut akan Tuhan Maka Mereka akan Menyaksikan anak dan cucu mereka Dan itulah yang kita lihat Seperti kedua orang tua Bapak Nikanor dan Ibu Helena Sudah umur senja Tapi Mereka masih bisa Ada Bersama dengan anak dan cucu mereka Dan Tuhan juga masih memberikan kekuatan bagi mereka Itulah sebuah Masa depan Dan harapan mereka Untuk kehidupan kekekalan Mulai dari bumi sampai di surga Itu merupakan harapan yang tidak hilang Tapi tetap ada Tuhan memberi Mereka kekuatan Sehingga apa yang menjadi harapan mereka Dapat mereka menikmati dan Terwujud di hari-hari ini Itu yang saya dapat Ungkapkan sebagai bahagian perlindungan Atas Peristiwa perjalanan kehidupan dari Kedua orang tua Yang pada malam hari ini kita bisa dapat saksikan bersama Demikian Pak Pendeta Petrus Kalau Bapak berulang tahun pernikahan Emas Kira-kira butuh berapa tahun lagi? Kalau saya Masih butuh 18 tahun lagi 18 tahun lagi Baru saya Bisa mencapai Umur Pernikahan Emas 50 tahun Berarti Usia Bapak saat itu Sudah berapa? Kalau 18 tahun Berarti Saya sekitar 76 76 76 76 tahun baru Bisa mencapai Pernikahan Emas Ya kalau saya Butuh 25 tahun Itu artinya Kalau Tuhan berikan kepada saya Umur panjang Bersama dengan istri Saya sudah mencapai usia 81 tahun Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara Kita bersyukur oleh karena Orang tua yang ada di Batuna ini Malam hari ini Tanggal 13 September 2022 Mereka berulang tahun Pernikahan Emas Suatu Usia pernikahan Yang tidak semua orang bisa mencapainya Tapi mereka bisa mencapainya Tentu ini semua karena Kemurahan Tuhan Bagi Kedua Bapak dan Ibu Yang berulang tahun Pernikahan Emas Pada malam hari ini Dari Batuna Tempat kami Sedang berada Dan sebentar lagi Ibadah akan dimulai Kami sampaikan Salam sehat Salam sejahtera Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Bagi Saudara semua Haleluya Amin